Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah waqafah Wassalatu wassalamu ala nabi mustabak Waga'aduh Kau muslimin yang dimolehkan Allah Wabil khusus Santri Santri-Santriwati Ibn Abbas Dan wali murid Seluruh asal tidak Dalam kesempatan Ini Saya ingin mengingatkan Berkaitan dengan Bencana yang Terjadi di seluruh dunia Yaitu Takutnya orang terhadap Virus corona Pertama Kita ingin mengambil pelajaran bahwa ini semuanya Merupakan Pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita Melakukan kesalahan-kesalahan Baik yang melakukan Cara langsung atau mendiamkan kesalahan Yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan bala untuk semua manusia Maka Satu-satunya Jalan karena ini sudah dikeluar Di luar kemampuan manusia yang tidak mungkin kita menolaknya Adalah Kembali kepada Allah Taubat kepada Allah Bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga menyalahkan diri kita Serta membenarkan janji Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita mengikuti syariatnya Pasti akan selamat Tidak ada musibah kecuali karena kelakuan kalian semuanya Untuk itu Sebagaimana Digambarkan oleh Al-Quranul Karim Bahwa Nabi Yunus SAW Selamat dari bencana karena tasbih Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menghadap suatu kaum Ketika mereka istighfar Maka kita harus banyak bertasbih Dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Marilah kita jadikan bencana ini Sebagai pemahaman kunci memahami Islam Ternyata Kehatian Islam Kemudian kebersihan Islam Di dalam makanan dan minuman Adalah merupakan Sesuatu yang sangat sesuai dengan fitro Dan mengantarkan orang untuk selalu sehat dan bersih Serta sejahtera Maka banyak sekali orang yang kemudian Mudah-mudahan mengambil pelajaran Untuk kembali kepada Allah Kembali kepada syariat Islam Yang sangat bersih Dan sangat mendukung sehatan itu Dan yang ketiga adalah Apa yang kita lakukan Sebetulnya adalah Memadukan maslahat Memadukan syariat Dan memadukan iman dengan kodok dan kodar Rasulullah SAW Ketika menasihati Kaum muslimin Ketika mendengar sebuah wabak Jika kalian Mendengar suatu wabak Di suatu tempat Maka jangan anda memasukinya Kemudian Kalau anda berada di situ Maka jangan anda keluar darinya Kemudian Rasulullah mengatakan Firru minal majdumi kafirori Ka minal asadi Tidaklah anda lari Dari singa Dari penyakit Kusta Sebagaimana anda lari Dari singa Ini menunjukkan bahwa Kita harus memadukan Secara syariat Bahwa Nurah manular itu ada dalam Islam Maka tidaklah Orang-orang yang sehat Jangan mendekati Orang-orang yang memungkinkan Punya potensi sakit Atau ketularan Yang kedua Janganlah orang yang sakit Dan yang sudah terpapar Menularkan itu kepada orang lain Itu syariat Itu syariat Yang Allah perintahkan Tetapi itu semuanya Sebetulnya Tidak akan Tidak akan bisa menolak Kodak dan kodak Allah SWT Maka dari situ Kata Rasulullah Kalau kita sudah berada Di suatu tempat Dan kita kemudian Takut tertular Jangan sampai kita keluar Dari situ Karena apa Rasulullah Mengisyaratkan Kalau anda Ditaktirkan oleh Allah selamat Maka anda tidak perlu Takut lagi keluar dari situ Tapi kalau anda Sudah tertular Maka anda keluar dari situ Maka anda menularkan Untuk itu Dalam rangka Untuk menjaga Apa namanya Dalam menjaga Syariat Islam ini Dan mengikuti Petunjuk Rasulullah Maka kemudian kita mencari Jalan yang paling ringan Yaitu meliburkan Meliburkan Lockdown Seluruh kegiatan-kegiatan Di pondok ini Dengan harapan Mudah-mudahan Kita bisa banyak Mengail pelajaran Yaitu Bahwa belajar Harus berjalan terus Dalam seluruh kondisi Dan ternyata kita tidak Perlu terikat Dengan satu cara Bahwa insya Allah Ananda semuanya Santri dan Santriwati Harus tetap belajar Harus tetap belajar Tetap menghafal Dan insya Allah Para asatidah Akan memberikan pelajaran Melalui online Dari sinilah Yang tadinya HP mungkin haram Atau dilarang Kemudian juga Laptop dilarang Tapi disini Maka sangat diperlukan sekali Untuk itu Belajar harus terus Kemudian Sekalian juga Mengambil pelajaran Apa yang terjadi Bagaimana acaraan Islam Dalam menghadapi Segala kondisi ini Jadi pesan saya Kepada seluruh Wali Santri Ayo Kita jangan sampai Terpengaruh Kondisi ini Kemudian kita Tidak belajar Tapi Kita tetap belajar Kita tetap belajar Dengan segala kondisi Bahkan kita belajar Teknologi Atau belajar Cara Karena apa Al-Maisur Sesuatu yang mudah Jangan Jangan tidak Dijalankan Karena ada yang sulit Sesuatu yang Insya Allah Tidak bisa didapatkan Semuanya Jangan ditinggalkan Semuanya Dan insya Allah Jika kondisi sulit Malah kita dapat Kemudian Insya Allah Dapat kreatifitas baru Di dalam menjaga Vitalitas Iman kita Vitalitas Akademi kita Dan insya Allah Waktu akan terlewatkan Dengan aman Insya Allah Dengan doa Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita Dari bencana ini Kemudian Berdoa Semoga Allah subhanahu Menyelamatkan Saudara-saudara kita Dan bangsa Indonesia Dari bencana ini Dan kita keluar Dari bencana ini Dari cobaan ini Dengan iman yang lebih kuat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tawakal kepadanya Dengan penuh sejahtera Kesehatan Yang sempurna Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh